Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi bareng Lindia disini di channel Mau Gadget Saat ini HP tidak hanya menjadi sebagai alat komunikasi tetapi juga menjadi teman setia untuk hiburan termasuk gaming Dalam video kali ini Lindia mau merekomendasikan 8 HP gaming harga 2 jutaan yang dipilih secara teliti berdasarkan performa, kualitas, dan fitur-fitur pendukung untuk kebutuhan bermain game Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tetap mendapatkan update konten terbaru dari channel ini Rekomendasi HP gaming 2 jutaan terbaik yang pertama ada Realme 7 Pro Perangkat ini mampu menghadirkan pengalaman gaming yang lancar Berkat ditenagai gaming prosesor Snapdragon 720G yang memiliki clock speed hingga 2,3 GHz serta GPU Adreno 618 Prosesor yang menggunakan fabrikasi 8nm ini dipadukan bersama RAM 8GB LPDDR4X Dual Channel serta penyimpanan internal 128GB bertipe UFS 2.1 Realme 7 Pro juga mengadopsi triple card slot yang dapat menampung 2 kartu simple 1 microSD untuk menyimpan lebih banyak data Tidak hanya jago gaming, HP ini juga memiliki kualitas foto dan video yang oke di kelas harganya Realme 7 Pro mengandalkan kamera utama 64MP sensor Sony IMX682 dengan fitur-fitur menarik seperti mode Pro Next Cap dan Ultra Next Cap Video untuk menjadikan video malam lebih jelas dan terang Next ke bagian layar, Realme 7 Pro sudah dibekali panel Super AMOLED 6,4 inci Full HD Plus serta fitur in-display fingerprint berjenis optik yang cukup cepat dan akurat Kita lanjut ke fitur-fitur unggulan lain dari Realme 7 Pro yaitu ada Always-On Display, Stereo Speaker, NFC Multifungsi, dan 65W Super Dart Chart Berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 7 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP gaming 2 jutaan terbaik yang kedua ada Tecno POVA 5 Pro 5G HP gaming 2 jutaan ini hadir dengan turbo light mecha design serta dilengkapi lampu strip RGB di bagian back covernya Masuk ke bagian hardware, Tecno POVA 5 Pro menggunakan chipset yang powerful yaitu Mediatek Dimensity 6080 5G dengan arsitektur 6nm dan didukung oleh fitur 3.0 Light Hyper Engine dari Mediatek Chipset 5G ini ditancapkan bersama RAM berkapasitas 8GB plus 8GB Extended RAM serta storage yang besar di 256GB dan untuk menopang performanya yang gahar HP ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh dengan teknologi 68W Ultra Chart serta teknologi STS untuk mencegah terjadinya konsleting pada sisi layar Tecno POVA 5 Pro menggunakan panel IPS LCD 6,78 inci Full HD Plus maksimal reverse rate 120Hz dan memiliki tingkat kecerahan maksimal 580 nits Untuk mengabadikan berbagai momen, Tecno POVA 5 Pro dibekali kamera utama 50MP PDAF serta kamera depan 16MP yang dilengkapi LED Flash Berikut spesifikasi dan harga terupdate Tecno POVA 5 Pro 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP gaming 2 jutaan yang ketiga ada ZTE Nubia Neo 5G ZTE Nubia Neo merupakan satu-satunya HP yang menggunakan chipset besutan Unisoc dalam video ini Seri yang digunakan yaitu T820 yang memiliki Super Core Cortex-A76 berkekuatan 2,7GHz dan pengolahan grafis GPU Mali-G57 Chip 5G tersebut juga diperkuat oleh konfigurasi memori 8x256GB di mana RAM-nya bisa diperbesar hingga mencapai 18GB untuk pengalaman yang mulus dan lancar ZTE Nubia Neo 5G juga dilengkapi dengan sistem pendingin berlapis yang efektif untuk mengontrol suhu panas yang dihasilkan oleh prosesor selama sesi gaming HP gaming terjangkau ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD+, dan memiliki refresh rate layar hingga 120Hz Lanjut, best fitur lainnya ada Game Space, Playgen Library, Bypass Charging, DTS X Ultra, 22,5W First Charge, dan NFC Berikut daftar spesifikasi dan harga terupdate ZTE Nubia Neo 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Next, ke produk yang keempat ada Infinix Zero 5G Infinix Zero 5G merupakan salah satu HP gaming 2 jutaan yang memiliki skor AnTuTu paling tinggi dibanding HP 2 jutaan lainnya Pasalnya, HP ini sudah menggunakan prosesor gahar Mediatek Dimensity 900 yang kalau kita cek di situs Nano Review SoC ini mendapatkan skor AnTuTu versi 10 di angka 505.000 poin Prosesor 5G ini didukung ROM 8GB LPDDR5 dengan kecepatan baca hingga 6.400 Mbps serta storage 128GB dengan tipe UFS 3.1 Saat digunakan untuk bermain game yang cukup lama, heatpad thermal module 2.0 cooling system akan berusaha untuk meredam suhu yang dihasilkan oleh CPU dan GPU yang sedang bekerja keras Next, untuk layarnya sendiri menggunakan panel IPS 6,78 inci Full HD+, refresh rate 120Hz, dan touch sampling rate 240Hz Kita pindah ke sisi fotografi Infinix Zero 5G dibekali kamera utama 48MP kamera telephoto 13MP dengan zoom optik hingga 2x dan kamera depth 2MP Untuk daya tahan baterainya tergolong baik karena dapat bertahan hingga 1,5 hari saat penggunaan berat Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Zero 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP gaming 2 jutaan terbaik yang kelima ada Poco X5 5G Mengusung tagline exciting as always, HP gaming 2 jutaan ini hadir dengan chipset 5G besutan Qualcomm yakni Snapdragon 695 6nm yang dipadukan RAM 6 atau 8GB bertipe LPDDR4X dan ROM hingga 256GB UFS 2.2 yang penyimpanannya dapat diperbesar hingga 1TB Lanjut, untuk layarnya sudah menggunakan panel bertipe AMOLED yang berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, memiliki refresh rate 120Hz dan touch sampling rate di 240Hz Pindah ke sektor kamera, Poco X5 mengadopsi konfigurasi triple camera dengan kamera utama 48MP kamera ultrawide 8MP untuk mengambil foto dengan sudut pandang yang lebih luas serta kamera makro 2MP Next, untuk fitur-fitur menarik lainnya yaitu sentuhan resolusi super, sertifikasi IP53, IR Blaster, dan NFC Berikut spesifikasi dan harga terupdate Poco X5 5G untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP gaming 2 jutaan terbaik berikutnya ada Aiku Z7X 5G Aiku Z7X ini tentunya sangat recommended untuk pengguna yang hobi bermain game karena dibekali jeruan yang tergolong sangar di kelasnya HP ini dipersenjatai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 695 6nm yang didukung oleh liquid cooling system 5 lapis yang mampu mengurangi suhu CPU hingga 10 derajat Celcius Nah, selling point HP ini sebenarnya ada di sektor baterai Dibekali baterai berkapasitas jumbo 6000 mAh dengan 80W flash charge yang mampu mengisi daya dari 1 ke 70% hanya dalam waktu 34 menit Lalu untuk urusan visualnya cukup baik dengan panel IPS LCD seluas 6,64 inci Full HD+, dan adaptive refresh rate 120Hz dengan 7 level Pada sisi kamera Aiku Z7X dibekali dengan kamera utama beresolusi 50MP yang dilengkapi dengan teknologi EIS sehingga menghasilkan perekaman video yang lebih stabil dan jernih Berikut spesifikasi dan harga terupdate Aiku Z7X untuk link pembelian ada di kolom deskripsi HP 2 jutaan terbaik yang ketujuh ada Infinix Note 30 Pro Langsung ke bagian performa, Infinix Note 30 Pro dipersenjatai oleh chipset gaming Mediatek Helio G99 Dengan RAM 8GB LPDDR4X plus 8GB Memory Fusion serta storage super lega di 256GB yang masih bisa ditambah microSD hingga 2TB Layarnya juga top berkat panel AMOLED 10bit seluas 6,78 inci Full HD+, refresh rate 120Hz, touch sampling rate 360Hz, dan peak brightness mencapai 900 nits Masuk ke sektor fotografi, Infinix Note 30 Pro dilengkapi sensor utama beresolusi tinggi 108MP dengan bukaan 1.75 dan kamera selfie yang juga beresolusi tinggi di 32MP Selain tampil premium dengan bodi kaca, Infinix Note 30 Pro juga dibekali teknologi 68W Allrounder First Charge, Bypass Charge Dan yang lebih gilanya lagi, HP ini dilengkapi dengan fitur wireless caging 15W yang biasanya hanya ditemukan pada HP premium atau flagship Next ke fitur-fitur keren lainnya yaitu ada dual speaker yang ditun oleh GBL, Gyro Hardware, VC Liquid Cooling, NFC Multifungsi, dan sertifikasi IP53 Berikut spesifikasi dan harga terupdate Infinix Note 30 Pro untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Rekomendasi HP gaming 2 jutaan terbaik yang terakhir ada Realme 8 Realme 8 hadir dengan layar Super AMOLED 6,4 inci Full HD Plus yang menawarkan reproduksi warna yang akurat, kontras tinggi, dan tingkat kecerahan yang baik Masuk ke bagian hardware, Realme 8 menggunakan prosesor Mediatek Helio G95 dengan memori 8x128GB serta didukung oleh Cooper Liquid Cooling untuk mendapatkan performa yang tetap konstan Pada sektor grafis, Realme 8 dilengkapi dengan GPU Mali G76 MC4 yang cukup lancar untuk menjalankan game-game masa kini Realme 8 dilengkapi dengan konfigurasi 4 kamera belakang yang terdiri dari main camera 64MP, ultrawide 8MP, makro 2MP, dan sensor depth 2MP Sementara untuk kamera depannya beresolusi 16MP Terakhir, HP ini ditopang baterai 5000 mAh dengan teknologi 30W Dark Charge yang mampu mengisi daya kosong hingga penuh dalam 65 menit Berikut spesifikasi dan harga terupdate Realme 8 untuk link pembelian ada di kolom deskripsi Itulah rekomendasi 8 HP gaming harga Rp 2 jutaan yang layak untuk dipertimbangkan di awal tahun 2024 Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb